Assalamualaikum kembali lagi dengan aku Arlia Lio Di video kali ini kita mau ke Jatimpang 2 lagi dan kita tujuannya ke Eko Green Park ya guys Perjalanan menuju Jatimpang 2 dengan pemandangan di depan sana tadi ada gunung Nah ini kita sudah mau sampai di Jatimpang 2 Nah diputer balik di depan itu kita bisa puter balik di depan Indomark ini Oke setelah kita puter balik gak lama penuh kemudian kita masuk ke gerbang utama sebelah kiri Masuk ke Jatimpang 2 Kita ambil kartis terlebih dahulu untuk parkir ya Ingat ya kita tujuannya ke Eko Green Park Lalu kita parkir di depan museum satwa ini Kita belok kanan Lalu lurus aja kita melewati Skritju dan juga Hotel Pohen Inn Lalu kita ada belokan nih Kita ambil belok sebelah kiri Lurus aja mentok disana kalian akan kelihatan gerbang seperti ini Kita parkir mobil terlebih dahulu ya Kita beli tiket masuknya terlebih dahulu di depan sana ya Nah aku sepilih ya untuk harga tiketnya Harga tiket untuk reguler weekday itu Rp65.000 Saat weekend itu Rp80.000 Setelah itu kita dapat beberapa gelang kertas nanti yang memasangkan bapaknya yang ada di pintu masuk ini Nah seperti ini dipasangkan oleh petugasnya Lalu kita masuk Langsung ada apa ya di dalam Ini adalah pertama kali buat anak-anak aku ke Eko Green Park Dan ini adalah gelang yang sudah diberikan sama petugasnya tadi Di sebelah kanan bawah ini ada seperti rumah ada masjid juga Di sebelah kiri ini ada persewaan e-bike Mau kasih makan tak? Iya Iya Mau kasih makan? Lihat dulu ya nanti Nanti kasih makan Iya Itu ada disitu Iya 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 Wah ikannya banyak ya Berwarna-warni Ada angsa juga tuh Wah Adik excited banget ya Mau ikut ngasih makan ikan dan juga ada angsa Selain bingungnya warnanya apa kak? Ada Kayak orangnya pink-pink gitu ya Di sini disediain makan ya Jadi satu bungkus itu 5.000 rupiah Kasih makan Kasih makan Kasih makan Ayo tajam petan Kasih makan Wah adik seneng banget tuh Sudah Sudah deh Sudah Kalian bisa foto-teman Kalian bisa foto-foto di sebelah sini ya Kita menuju sebelah kanan lagi Disitu ada kelinci dan juga ada menjual tanaman juga Untuk membeli wortelnya ini seharga 10.000 rupiah Ini dia tanaman-tanaman yang bisa kalian beli di kiosk ini Wah harganya 10.000 rupiah loh Dan pembelian 5 gratis 1 Ini dia kakak Kadijal lagi memberi makan kelinci Kita ke rute selanjutnya Nah ini bapak aku ya guys Di depan itu kurudung warna merah marun itu uti ibu aku Wah disini ada patung angsa yang besar banget Di sebelah kanan ini ada miniatur ketika alam itu lagi marah Aku terbuat dari 3 mobil bekas Sepertinya banteng ya guys Bentuknya apa ini kak? Ayo coba Bentuknya gajah Rute selanjutnya kita masuk ke bird gallery Di dalam sini ada berbagai bentuk dari hewan-hewan Yang sudah seperti diawetkan gitu Atau contoh-contohnya Dan nanti juga ada dari paruh-paruhnya Seperti cucuknya itu paruh ya Seperti itu jenis-jenis paruh-paruh Hewan-hewan burung-burung yang ada di alam Burung-burung kaur raja Ini telor-telornya kak Terima kasih welcome to walking bird disini pasti banyak banget hewan-hewan yang dibiarkan untuk jalan-jalan tapi dikandangin ya wah burungnya bulunya putih banget ya jadi kalau kalian lewat sini hati-hati ya ada sebagian hewan yang mematuk seperti ini seperti nyerangkan ya awas kalian hati-hati awas kalian dipatuk jadi jaga jarak jangan khawatir disini banyak banget orang yang jualan minuman atau makanan seperti ini ya tapi memang harganya sih lumayan kalau ingin memberi makan kita wajib beli ya ini harganya 5.000 rupiah kasih 10.000 rupiah kasih 10.000 rupiah kasih dulu 2.000 rupiah 2.000 rupiah eh ya pas oh sama ini kak ini ya pegangnya ada caranya kak ternyata burunya mendekat awas 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 ayo ayo pakai si makan maju di sini majuan majuan kakak maju diam-diam kakaknya diam di rute selanjutnya kita ada tiba di plaza musik kalian bisa istirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan seperti payung-payung ini ayah lagi coba-coba gendrang kenapa disebut plaza musik di sini tuh banyak alat-alat yang bisa kalian mainkan dan berbunyi oke aku ajak kalian untuk berkeliling di daerah sini di sebelah kiri itu ada jungle box kita nanti bakalan kesana tapi kita nikmatin dulu kita telusurin sebelah kiri ada toilet lalu di sebelah kanan tetap ada permainan-permainan yang berbutuh bunyi di sebelah kiri ada aksesoris bisa kalian beli juga di situ di sebelah kiri ini di depan ada untuk penjualan makanan dan juga minuman nah ini adik Aisyah lagi coba untuk bermain tembak-tembakan air dan kakak lagi mencoba alat-alat musik mana yang ada ya wah keren ya pipa air aja bisa mengeluarkan suara musik kita ke jungle box ini sudah waktunya kita antri dulu karena banyak yang berminat ya kalau untuk scroll kita gak boleh masuk ke dalam ke dalam sini itu gak boleh jadi taruh di depan ini kita udah naik mobilnya kita lihat kanan-kiri ada apa ya disini itu banyak banget jenis-jenis rangka hutan jadi dalam perjalanan ini nanti dijelasin berbagai bentuk atau jenis-jenis rangka yang ada di hutan perjalanan ini seperti memang kita melewati hutan ya guys ini kita masuk terowongan seperti goa gitu dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di dalam ini ada seperti laba-laba di sebelah kanan-kiri juga ada miniatur-miniatur dari hewan-hewan di kanan-kiri ini kita ada lebah ya guys dan mereka lagi memproduksi madu madu tau madu yang berasa manis itu dan menyehatkan dan ternyata disini ada uji ketangkasan ya di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada flying fox juga untuk anak-anak kita beli pakan untuk kambingnya ya guys harganya itu 10.000 rupiah per pak berapa mas ini pake yang kasihin pemasnya ini tangan ya iya kambing kabel ini kak kambing kabel ini loh kak iya ayo kak iya 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 Wah banyak banget jenis-jenis burungnya Kita lihat yuk ada apa aja jenis burung disini Ini ada yang lucu nih Ayamnya pake Sepatu but Sepatu but bukan Itu seperti ada bulunya gitu Di bagian kakinya Disini juga ada ala-ala pasar burung Di setiap jalan kanan kiri ini Banyak banget jenis-jenis burung Paling banyak itu jenis burung seperti kakak tua Ini ada burung yang bisa niruin apa yang kita katakan Tapi sebagian sih gak semuanya Ini dia ada burung kakak tua Koki Ini apa ya jenis Ini apa Asem Koko asem Kadijah dan Aisyah seneng banget Nih disini sebelah kiri ada spot foto buat kalian foto-foto ceria Disini itu berbayar ya guys Tapi bayarnya seikhlasnya kok Disini kalian juga bisa foto bareng hewan Jadi hewannya itu gak ditaruh di kurungan gitu atau kandang Ini ada bapaknya Kalian bisa minta tolong bapaknya Untuk memfotokan bersama keluarga Di sebelah kiri ada juga jualan makanan dan minuman Kalian bisa bersantai-santai istirahat Di depannya ada tempat duduk Dan di sekelilingnya itu ada merak guys Ini meraknya itu dilepaskan Dan kita bisa berinteraksi Tapi dengan syarat tidak boleh memberi makan ya Dan juga ada jenis burung lainnya Ini meraknya lagi membuka ekornya Bagus banget kan guys Kita bisa berfoto-foto ria disini Dan juga take video seperti ini Ini adalah kesempatan langkah ya guys Kalian bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan Secara langsung dan ambil video tanpa halangan Karena ini di hari weekday bukan di weekend Kalau di weekend pasti rame banget Selanjutnya disini ada pinguin guys Kamu sudah lihat belum pinguinnya sebelah mana Tuh 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 Di depan cuma ada satu Dia lagi mau keluar nih Yuk kita lihat seperti apa Nah nih aku zoom nih Lebih dekat lagi Musang putih Musang 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 Ini hewan Cornfield Cornfield Ya kita gak dapet jungle offer Soalnya Sudah jam 12 kita sampai sini Nah disini banyak banget berbagai jenis-jenis bebek Yuk kita lihat ada bebek apa ya Di bawah-bawah sana Musang putih Musang putih Musang putih berenang tolong kita konggung berenang wah banyak banget ya jenis-jenis burung hantunya kali ini burung hantunya lagi tidur nih mungkin ya tuh lagi melorok-melorok tadi di atas selamat menikmati selamat menikmati jadi tadi ada baju dan juga hewan-hewan itu terbuat dari bahan-bahan bekas ya guys daur-daur ulang ya dari bentuk-bentuk seperti hewan dan juga baju ini aku tadi sebenarnya mau masuk ke rumah terbalik ternyata enggak boleh terlalu masuk Aisyah mempunyai di stroller Kak jadi kita putuskan untuk masuk di sebelah kiri ada kolam renang yang besar kalian bisa berenang disini kalau cukup waktunya dan juga disediakan banyak tempat duduk ya guys jadi nggak berubutan selanjutnya di depan itu kita sudah mulai banyak permainan yang bisa kalian permainin disini bisa dewasa dan juga anak-anak nah Kak Dija tuh lagi uji nyali atau ketangkasan naik untuk melewatin jembatan gantung yang ada di atas ternyata Kak Dija berani guys udah sampai di ujung aja tuh nanti untuk turunnya lewat tangga di sebelah kiri itu yang melingkar nanti di dampingi sama ayahnya itu Aisyah lagi jalan-jalan di sebelah kanan ini ada wahana terbaru yaitu pinguin drop slide ini ke sepertinya sih untuk ini apa dewasa ya aku nggak coba karena memang kita lagi buru-buru aja ke playgroundnya karena anak-anak excited banget untuk ke playgroundnya nah kita melewati jembatan terlebih dahulu nah tuh Kak Dija lagi show jalan-jalan seperti di catwalk ini ada permainan seperti ayunan bisa beramai-ramai Kak Dija lagi pengen naik ini nih ada seperti roda nanti kalian putar-putar seperti itu nanti Kak Dija bisa berputar dari atas dan ke bawah dan disini bukan aja playground aja tapi banyak juga untuk tempat-tempat orang beristirahat dan juga beli makanan dan minuman ini sebelah kanan ada trampolin dan juga seperti terowongan di sebelah depan ini ada tempat duduk-duduk kalian bisa makan dan minum kita cus lihat-lihat di depan ada apa aja ya nah nih di sekitar tempat kita makan juga banyak juga jenis-jenis hewan yang bisa kalian lihat nah lucu-lucu banget kan sambil nunggu makanan kalian bosan bisa bermain ataupun lihat-lihat hewan-hewan yang ada di kaca-kaca besar ini ya di depan itu ada toilet juga kalian bisa pipis atau ingin D.A.B di sana ini ada permainan jadi naik kereta tapi harus dengan mengongkel sepeda seperti ini itu-itu langsungnya olahraga tapi Dija dapat senangnya main perosokan atau kereta seperti ini yuk kita tonton seperti apa sih keseruannya Dija siap-siap peluncur nah sudah sampai sini aja deh di depan sana ada tulisanan koboi nanti ada koboi-koboi atau atraksi nanti koboi ini dengan burung-burung yang sudah dilatih dan keseruannya itu sudah aku nikmatin kemarin seperti apa jadi jangan lupa kalian ke situ jam-jam tertentu jadwal show-nya itu jam 13.00 dan juga jam 15.00 nih kita udah cari-cari tempat dulu untuk kita nonton atraksi si koboi dan juga hewan-hewan ini banyak banget anak sekolah ternyata terkira itu sepi guys ternyata ini dibuat acara untuk kegiatan sekolah untuk mengenal hewan-hewan lebih dalam lagi nah hewan-hewannya udah mulai keluar tuh yang pertama ada kuda kuda yang kecil ya guys tuh seperti kuda poni kelihatan nggak ya di depan sana Terima kasih. 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 Wow, udah selesai guys. Nanti aku kasih video di video yang berbeda ya. Untuk kelengkapan video yang koboy tadi. Seru banget pastinya. Kita ke rute selanjutnya ya. Kita mau kemana nih? Nah, kita itu sebenarnya mau ke Bugs Attack ini. Berhubung sama petugasnya diberitahu. Nanti bakalan basah kuyup kalau masuk kesana. Kita nggak jadi masuk guys. Di rute selanjutnya kita mau ke Science Eko atau Ecoscience Center. Ini seperti banyak ilmu-ilmu tentang alam. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa pelajarin. Di sini ada tata surya gitu. Seperti ini bumi tempat hidup kita. Dan juga ada planet-planet di tata surya ini. Ada apa aja ya. Kalian bisa lihat-lihat. Kalian bisa baca-baca di dalam sini. Di sebelah kiri ada perbajuan warna. Selanjutnya ada siklus kehidupan. Di sini itu seperti kita mempelajarin. Dari energi angin jadi listrik. Ada seperti yang di depan tadi miniaturnya. Lalu ini ada apa ya. Seperti goa. Ini adalah tempat pertambangan guys. Seperti pertambangan emas seperti itu. Di sebelah kanan itu ada alat-alat seperti Alat-alat untuk bertambang mencari emasnya. Gelap ya guys ya. Dan sebelah kiri itu ada juga Cara mencari emas yang di asak-asak itu loh. Yang di sungai. Dan ini macam-macam batu. Batu yang jatuh di alam dari langit. Kita coba simulasi gempa ya guys. Bersama-sama. Bidu-idu-idu. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Bersama-sama. Goyang-goyang. 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 Ini gak enaknya. Kalau benar-benar berisi gempa itu. Ternyata banget. Tsunami. 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 boleh naik ini mbak boleh oh tsunami nya kayak gitu kak ya rumah-rumahnya nanti robo-roboh kau tsunami nggak tsunami itu ya kompak yang besar yang ada di laut dulu itu ngelanda aja kalau ternyata di depan pintu masuk Eco Science Center itu ada musholat guys kita musholat dulu tadi disana lanjut ke wahana selanjutnya ini ada wahana baru guys namanya itu Hanoman tapi kita enggak masuk ya guys karena memang keburu waktu udahan ini sudah sekitar jam 3 sore lalu disana juga berbayar lah kita masuk ya ini pintu masuk yang utama tadi yang ada kayak Flamingo itu sebelah kiri bukan kita belum masuk nih Nah kita coba masuk ke sini ada apa aja kita melewati jembatan terlebih dahulu Hai sudah ini ada tanduknya ya Tanduknya besar disondok sudah Sudah, ayo Nah, sudah selesai Kita malah pulang dulu ya guys Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh